Halo semua, Assalamualaikum kembali lagi di channel Tristan and Prudence Kali ini saya mau membagi pengalaman tentang sekolah yang benar-benar menerapkan sistem disiplin dan mandiri Oh iya, salah satu alasan saya menyekolahkan anak disini adalah karena inilah sekolah yang terdekat dengan tempat tinggal kami saat ini Dan alasan lainnya yang juga patut saya syukuri adalah ternyata sekolah ini memang benar-benar menerapkan sistem disiplin dan mandiri kepada anak didiknya Sekedar info, ini adalah sekolah swasta katolik tetapi terbuka untuk umum Dengan demikian, saya pun bisa sekalian menanamkan sikap toleransi dan saling menghargai kepada anak saya Jadi saya kasih pengertian kepada anak bahwa keanekaragaman itu ada Nah, kenapa video ini saya kasih judul sekolah disini harus siap disiplin dan berani Karena disini aturannya terbukti ketat Anak kelas 1 SD pun tidak boleh diantar orang tuanya sampai ke kelas Hanya boleh diantar sampai gerbang saja Padahal kelasnya ada di lantai 2 loh Tapi disini anak-anak memang harus dibiasakan berani dan mandiri Pada awal-awal masuk sekolah, hari ke-1 sampai ke-3 masih boleh diantar sampai lantai 2 Sampai depan kelas Tetapi untuk selanjutnya sudah tidak diperbolehkan lagi ya Sudah dicegat oleh Satpam di gerbang Mau tahu cerita lengkapnya? Yuk, tonton aja videonya sampai tamat ya Terima kasih Ayo, 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 ayo Ayo, 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 ayo Terima kasih telah menonton! Nah, ini dia ruangan-ruangan kelas SD-nya Oh iya, di sekolah ini juga lengkap ya Dari mulai playgroup, bahkan daycare TK, SD, SMP sampai SMA Komplit disini Bangunannya pun sangat besar dan luas Dengan fasilitas yang lengkap Siap, bermanfaat sekolah? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati